Ya nggak tahu ya rahasia, pokoknya ini Pokoknya ini kalau misalkan kita donor di Bening Besok tanggal 8 Juni ya, dari jam 11 sampai jam 1 Itu nanti para pendonornya dapat gift dari Bening Siapa tahu, krim gratis ya, atau konsul gratis mungkin ya Konsul gratis, cek kesehatan kulit, mungkin loh ya Karena ini fotonya ada Atta Halilintar kan Mungkin ketemu Atta sama Amina Hai hai hai, ketemu lagi dengan saya Dalam Japri PMI Solo, jangkau yang penting bareng PMI Solo Kali ini Oke Ayu Rasa diulangi ya Rasa Oke Perkenalkan nama saya Ayu Nah, kali ini ada dua teman ngobrol nih Yoi Biasa Siapa pun? Siapa pun? Saya ya dong Kayak parenting gitu ya Iya bun, dan itu udah siapa? Saya dengan Momide ya Oke Saya dengan Isna Pakai Momido Oke Ya kembali lagi dengan saya, Momi Isna Kayak parenting banget ya Oke Tunggu bahasa apa bun MPA sih yang bergizi Saya belum bisa dong Oke Harus lupa ngalaman dulu Oke lanjut nih Juni bikin happy Semoga bikin happy tenang ya Amin Amin Awal bulan nih Miss Wayai ya Wayai Wayai laporan bun Wayai laporan stok Oke Ini pertanyaannya sangat banyak ya Oke Lanjut yuk pertama Info stok Terupdate Oke Ini sebenarnya bukan awal Oh iya Sudah Maaf nih kita molor ya Malah kemarin gak ada Tapi kan tanggal 1 kan kita ribut Apa-apa ya Gak ada kata terlambat Kita mau melaporkan stok darah kami Tanggal 5 Juni Perlima Juni ini Untuk golongan A Aduh ini kedua Ya Jalan Oke lanjut Yang golongan A Juni darah Wohlblad 123 PRC 561 Trombosit 14 FFP 59 Dengan total golongan A 757 Untuk golongan B 109 Wohlbladnya PRC 536 Trombosit 60 FFP 76 Dengan total golongan B 781 Golongan O Wohlblad 155 PRC 803 Trombosit 23 FFP 63 Dengan total Golongan O 1044 Untuk AB Wohlblad 41 PRC 139 Trombosit 36 Dan FFP 69 Total golongan AB 285 Wow Sangat menawan ya Angkanya ya Menawan Sangat Menawan Totalnya Setelah kemarin Kayaknya stoknya gak sampai segitu ya Ya Kemarin kita udah mulai Kerja keras Demi mengembalikan stok aman Betul Ini per hari ini totalnya ada 200 2867 2867 Setelah Setelah kita bekerja keras Akhirnya sampai ke titik itu Titik apa ya Ya titik aman Titik aman Titik aman Titik aman Karena kan kita pengeluarannya juga lumayan banyak Ini per hari itu rata-rata ya 200an gitu ya Itu rata-rata Tapi kemarin sempat sampai sehari itu 500 Wow Jadi memang kita harus Berupaya Sekeras mungkin Untuk memenuhi kebutuhan Darah Sesuatu raya ya gitu Dan alhamdulillah kita tidak sampai yang Enggak ada stok Sampai Mengecewakan rumah sakit Jadi alhamdulillah Kita selesai ya Pasti ada stok ya Nah itu penting buat yang kadang tanya Kan butuh darah Kita sering dapat broadcast Perut cast Yang membutuhkan darah Yang membutuhkan darah Padahal kalau kita lihat stoknya kan Saat melimpah gitu Saat melimpah gitu Jadi mending dateng aja ke PMI gitu Dateng ke kantor langsung ya Itu kalau wilayahnya Solo dan Solo Raya Solo Raya bisa Jadi bisa diingatkan lagi nih Siapa yang mau donor Ayo donor Bisa Bisa Kita bulan Juni masih banyak Yang kosong ya Jadi memang Kita bulan Juni masih banyak kosong Buat teman-teman yang mau mengadakan donor darah Bisa langsung segera menghubungi kami Supaya Supaya kita jawalkan ya Menghubungi sama Bu? CP-nya siapa? CP-nya Nanti bisa langsung ke nomor 081328211945 Weee Apal bro Seluar kembang Eh kontak personal tau Mbak Oh iya personal Nanti bisa langsung hubungi Mbak Isna ya Oke Jelain dengan baik ya Oh iya Pastinya Oke Layani dengan sepenuh hati 24 jam Dibalas Kalau nggak pas tidur Oh iya Pas makan ya Atau nggak pas makan Kadang makan juga sambil jawab loh Saking profesionalnya Kegiatan donor darah Dimana saja untuk bulan ini Saya harus buka KPN ya Buka KPN Donor darah hari ini ada di Oke Kita tanggal 5 hari ini Hari ini tanggal 5 ada bis donor kita Yang stand by di depan pengadilan negeri Surakarta Kita setiap hari buka di sana ya Stand by di sana Bagi teman-teman yang Sudah waktunya donor Mungkin tidak Bisa datang langsung ke PMI Solo Bisa langsung dapat ke pengadilan negeri Di bis donor kita stand by di sana Dari jam 9 sampai jam 1 Lanjut lagi hari ini kita ada Tentara masuk desa di desa Balong Baru Banjarsari Kemudian besok ada MT Attawa Mangu 1 Bis donor Sama PT Gunung Subur Untuk tanggal 7 Kita ada bis donor Sama Denpom Solo Kemudian KMTS UMS Fakultas Teknik Sipil Apalagi itu Lanjut 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 nih Terima kasih buat Hose nyambi Mana PMI Bali ya Terima kasih sudah nonton live TikTok kita Halo Halo lanjut Lanjut Tadi sampai tanggal berapa ya Tanggal 8 Oke kita tanggal 8 nanti ada di Bening Klinik Oh klinik-bening Kita di sana Ayo Yang donor darah sambil Apa ya Berarti di Bening Klinik itu bisa glowing Jabon Jero Oh lah ya Luar biasa ini keren banget nih Bening sini Oke Lanjut Kemudian di ada PT KI Komuter Indonesia Wilayah 6 Purwosari Tengah 8 Masih ada bis donor juga Kemudian HMP Bahasa Inggris FKIP UMS 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 Alumni Alumni Lanjut 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 Lanjungan ya Oke Terus tanggal 9 masih bis donor Tanggal 10 bis donor Tanggal 10 masih ada hari Trisuci Waisa Nanti di Balai Kota Ayo ramekan kita dalam rangka hari Waisa Hari Trisuci Waisa Ada donodah disana ya Di Balai Kota Kemudian ada di Informamal Solo Paragon Tanggal 10 Kemudian PT Wahana Express Solo Nanti yang di Colomadu Kemudian tanggal 11 Juni Ada GBI Nusuhan Gereja Santo Antonius Purbayan GBI B Jemaat Menabur di Gladag Surakarta Kemudian GBA P Jemaat Bunga Baku Menjagalan Kemudian Masjid Al-Mumin Kleco Kadipiro KRT Ngesti Karya Jegungan Kartosuro Karang Taruna Tunas Mandala Mayang Kemudian lanjut di Generasi Semangat Muda Queen Garden GKC Bibis Luhur Pepantan Gulon Sibat Sudiro Perajan Jadi tanggal 11 itu Didominasi oleh gereja dan karang taruna Seperti biasanya Seperti biasanya Hari Minggu tetap jadi primadonanya Karang Taruna Gereja Masjid Tanggal 12 lanjut di Bis Donor Tanggal 13 Ke FKI PUNS Kemudian ada Bis Donor juga 14 Juni masih di Bis Donor Kemudian PT PGJ Pahlawan Gunung Jaya Kemudian BEM FKUMS Tanggal 14 PT Bintang Abadi Persada Lanjut ke tanggal 15 Ada Universitas Sahit Surakarta Sama Bis Donor juga Tanggal 16 Bis Donor lagi Tanggal 17 PT Bumi Sarana Maju Terus 18 Ada Gereja Santo Paulus Kleco Apotek Prioritas Kemudian KRT Hipatama Tegal Arum GBI Malabar Mojo Songo Kemudian ada Sopi Teknopak tanggal 19 Lanjut Bis Donor juga Di tanggal 19 20 Masih Bis Donor saja Lanjut MTA Mojo Gedang 5 Tanggal 20 juga Lote Mat juga Kita nanti standby Mobil Donor di sana Di Lote Mat Lote Mat Lote Mat Lote Bener kan Lote kan Emang kebelanyaan apa Oh tadi gara-gara Anda tadi Ada-tadi ada penekanan Di huruf T Ngati Hose Ngati Wato Oke kita lanjut Di Lote Mat Tadi tanggal 20 ya Jadi teman-teman Yang sambil belanja Sambil donor darah Ayo ramaikan Kemudian tanggal 21 Bis Donor lagi Sama Fakultas Pertanian Kompos UNS Kemudian tanggal 22 RS Bayangkara Nanti kerjasama dengan Polrestan Zana Kemudian Pake bis Enggak Enggak Pake bis nanti Kita targetnya banyak Nanti 150 pendonor Wow luar biasa Jadi kalau pake bis nanti Nantinya kelamaan Untuk ulang sore nanti Untuk umum Iya umum Umum bisa Oke Kemudian tanggal 22 Masih bis donor saja 23 bis donor saja Sama PT Admedica Kertem Itu tanggal 23 Selanjutnya sampai akhir bulan Masih bis donor saja Jadi Masih kosong ya Bulan Juni ini Masih banyak yang kosong Tanggal-tanggalnya Jadi bagi teman-teman Baik itu instansi Mahasiswa Karang Taruna Mahjid Kereja Yang sudah waktunya donor Bisa segera menghubungi kami Bisa kami jawabkan Oke Silahkan menghubungi CP-nya lagi Ya Mbak Issa Lalu sebutkan lagi Ayo lupa Maksudnya Mbak-mbak Haus kan Ini dengan minum dulu Ini memang ada iklan Air embun Pures Pures Dengan membeli ini Kalian sudah menolong Saya di chat Sama Masih admin Masih admin Karena kita ini kan baru ada live tiktok ya Teman-teman Jadi kita live itu sambil live tiktok Mana kameranya? Ini Oke Oke Betul Ini kan ada efek apa gitu ya? Ada efeknya buat termasuk Yang maria yu gitu Dan tangkling Yang Yang dari Benings itu ada vouchernya gak kak? Oh iya yang dari Bening? Oh kalau misalnya dorodara terus dapet voucher potongan berapa persen itu ada gak kak? Sebentar kita belum ada info itu lah Belum ada info ya Sebentar ya Sebentar ya Sebentar ini sebentar Sebentar Ini baru dicari infonya Ini dia Oh ada Jadi kalau teman-teman semuanya mau donor di Benings klinik Itu Ini sih gambarnya ada Atta Halilintar ya Tapi apakah nanti Atta Halilintar akan datang atau tidak? Semoga ya Saya tidak tahu Tapi ini ada produk dari Benings klinik untuk teman-teman kita yang donornya di Di Benings Di sana ya Di klinik Benings ini Ya mungkin foto bareng Atta Halilintar Potongan harga ya? Ya bisa potongan harga Ya gak tahu ya rahasia Pokoknya ini Pokoknya ini kalau misalkan kita donor di Benings besok tanggal 8 Juni ya Dari jam 11 sampai jam 1 Itu nanti para pendonannya dapat gift dari Benings Siapa tahu berkrim gratis ya Atau konsul gratis mungkin ya Konsul gratis Cek kesehatan kulit Mungkin loh ya Ini mungkin Karena ini fotonya ada Atta Halilintar kan Mungkin ketemu Atta sama Amina Yang ngerti juga Mbak Aurelnya 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 ngemah Oke Tidak jaluk perawatan ya Lanjut Oke lanjut Nah Untuk saat ini Apakah semua golongan dah diterima jika ingin donor? Semua golongan darah? Semua golongan darah? Saat ini di bulan Juni Semua golongan darah kita ambil ya Jadi bagi teman-teman Jangan ragu Bagi yang Apa golongan A B O A B Semuanya kita ambil Bahaya itu yang mas Donor di dalam gedung Maupun yang ke istansi Semua golongan kita ambil ya Luar dalam Semua terima ya Luar dalam Luar gedung Dalam gedung Oh Masuk ya dalam Luar dalam Luar dalam Luar dalam Luar dalam Luar umur gak boleh loh ya Oh iya Tekan gendi-gendi Oke lanjut ya Saya masih 14 tahun Lanjut Nggak di Nggak di Banner Kalau tiktoknya Tiktok sama Youtubenya Ntar di Banner nih Bus donor Apakah tetap jalan nih Kita bulan Juni Masih lanjut ya Bus donor di depan Pengadilan Negeri Surakata Dari hari Senin Sampai hari Sabtu Kita Standby dari jam 9 Sampai jam 1 Jadi Teman-teman Yang mungkin lewat Lewat di jalan selamat Riyadi Mampir Kemudian Ini kan panas sekali Ini kan panas sekali nih ya Siang-siang Di rumah panas Bosan Sambil Nongkrong Sambil Donor darah Ayo Oh dingin Dingin Sambil Ngobrol-ngobrol sama Mbak Mbak Ayu Ngwayo 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 Tapi Nek pas Petit juga sejauh Ngganteng Ngganteng ya Wah Oke Banyak Jangan salah Ayo Mbak Ayu saja Ngkau Ngkenal Tolong ya Tolong ya Dikenalkan Ngkau kocokku Sici Ngganteng Jabri ya Jabri Jadi saya tuh Sukanya stalking Ayodono Menemukan Perlu Perlu di jadwal podcast Kayak tadi temanku Tidak ada yang tanya Mbak Iki dokter on Kolobor Emang bener enek Emang bener ada tuh Enggak Maksudnya yang ganteng banyak Yang ganteng banyak Cuma mirip Tapi yang itu bukan Yang ditunjukkan temannya Mbak Isna tadi itu Ternyata bukan Yus Scroll terus sampai ke bawah Siapa yang nemu Udah ada sih Udah ada Sekitar 150 kandidat ya Akan kita undang podcast disini Bener-bener Oke mas Mas atas atur jawalnya ya 150 kandidat dokter ganteng Ini Kita kan karena live tiktok kan Ada yang dari Karanganyar Sama dari PMI Kelunggung Bali Halo Kita ditonton orang Bali Oh ya Oh T ini malem Mbak Apa Oh T Jangan-jangan aku keturunan Bali ya Pokoknya gitu aja Terima kasih udah nonton Salam kemanusiaan semuanya Lanjut Ini kedua Nanti ceketel Oh sih lho Mbak Nanti watok-watok terus ya Allah Ya lanjut Event di Event download di mall ada Mbak Ada gak? Untuk bulan Juni ini Sementara mal yang kita rutin setiap weekend Hari 1 sama minggu Sementara kita offkan dulu Offkan Sementara kan Sementara kita off dulu Tapi Bagi instansi yang mau mengadakan donodera Yang nanti tempatnya di mall Kita masih bisa menerima Jadi kalau yang rutin Itu kita off dulu Tapi kalau misalkan ini Dari komunitas apa Mau mengadakan donodera Di mall Monggo Boleh Kita bisa melayani gitu ya Oke Berarti kita bisa menyesuaikan permintaan Salah bisa Di mall oke Di request ya Di mana ya Kayak tadi di Lothemat Eh di Soloparagun besok tanggal 10 Juni ada Di informa tapi tepatnya Oh oke Jadi itu informa yang mengadakan Sambil belanja sambil donodera Siapa tau ya di informa nanti donor Gitu kan Dapet sofa Terus pulang-pulangnya Selain dapet snek dari PMI Nanti dapet Pering cantik juga Pering cantik Potongan harga mungkin ya Oh belum tau Potongan harga Semoga ya Semoga Lumayan 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 Pak 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 Pendonor nih kita Nah ini ada sering pertanyaan nih Mbak Kalau semisal kartu donorku hilang Apa masih bisa donor Nah Sering banget Ada pertanyaan gitu Gimana Mbak Hati yang hilang aja Cari yang baru Masa kartu donor hilang Khawatir ya Oh Ini 2023 Solusinya adalah Kalau kartu donor hilang itu Sebenarnya Bukan Big problem ya Bukan masalah yang besar Cuma masalah kecil Opsinya ada dua Opsi yang pertama adalah Teman-teman Bisa datang lagi ketika Jadwal donor berikutnya Terus nanti bilang ke petugasnya Untuk bikin kartu donor Itu yang pertama Tapi ada yang lebih Easy peasy Lemon squeezy Yang gampang banget Gitu loh Teman-teman tinggal download aja Aplikasi ayo donor Itu ada di appstore sama playstore Jadi Mas Tayangnya masih Ada aplikasi ayo donor Nanti teman-teman bisa download Disitu Nah ini dibawah ini Ini logonya Logonya disesuaikan kayak yang Ini Ini Logonya itu ada di Appstore sama google play Silahkan di download Silahkan di download Disitu ada Kartu digitalnya Salah satu fiturnya adalah Kartu digital Jadi gak usah takut lagi Kartu hilang Nanti donornya gak kecatat Atau apa Itu semua ada Ada disitu Dan sudah pasti tercatat ya Terus kadang Kalau pakai aplikasi itu Ada Yang kesulitan buat login Nah biasanya Itu terjadi karena mungkin Nomor handphonenya ganti Atau gimana gitu Nah Kalian bisa konsulkan itu Di tombol help Misalkan Di tombol help Atau FAQ Frequency X Question Itu tidak bisa menjawab Jadi nanti teman-teman bisa Melalui DM Instagram PMI Surakarta Nanti Insya Allah Aktif 24 jam Kalau gak pas tidur Sama pas makan Jadi semua susme kita Bakal dibalas ya 24 jam Kita bakal dibalas Yes Gitu Nanti tinggal bilang aja Min Kok saya gak bisa login ya Nanti insya Allah Parmin akan membantu Min tuh Parmin Kalau Sukimin Pak security soalnya Dari Korea Oh iya dari Korea Habis pamit Soekim In Syuki Min Syuki Min Syuki Min Oke Syuki Kato Buat informasi aja Teman-teman Dengan aplikasi Ayo Donor itu Tidak hanya Segedar sebagai kartu Digital ya Jadi bagi teman-teman Yang mau mengadakan Donor darah Salah Mungkin lah tadi Ah lupa belum Nomornya berapa Gitu Bisa lalu Melalui aplikasi Ayo Donor Nanti bisa daftar Kalau mau mengadakan Event donor ya Iya betul Mengadakan event donor Darah Bisa melalui Aplikasi Ayo Donor Betul Lebih cepat Lebih mudah Lebih Efektif Efisien Jadi memang Aplikasi Sangat-sangat Sangat banyak Membantu Jadi kalau kartu Gak perlu Bingung ya Kok jadi betul Langsung download aja Ayo Donor ya Udah download kan Yaudah 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 Bagi teman-teman yang Berserahkan sekarang Download ya Mau donasi Juga bisa Bisa Segala Mempersiapkan Segala kebutuhan Anda Menyediakan Udah aja Di Ayo Donor Iya jadi Ayo Donor Itu kayak Palu Gada ya Apa lo butuh Gue aja Sehingga seputar dikasih Oh Salah satunya Ada IT dari Pak Emi Solo Ada Mas Gede Dan juga Mas Iwan Piwit Oke lanjut Lanjut Nah apakah ada Fasilitas gratis Dari pendonor Yang kebutuhan Yang kebetulan Membutuhkan darah Ada gak ya Kasih tau gak ya Kasih tau gak ya Ya jelas dong Adalah Ada tapi dengan ketentuan ya Maksudnya tidak Syarat dan ketentuan berlaku Ya syarat dan ketentuan berlaku Maksudnya tidak semuanya itu Tercover Gratis gitu Tidak tapi ada syaratnya Jadi untuk pendonor yang sudah mendonorkan darahnya 5-10 kali itu Didapat potongan biaya pengganti pengolahan darah ya Kita sebutnya biaya pengganti pengolahan darah atau Namanya apa ya Ya pokoknya Pengganti BPP Itu Biaya BPPD BPPD Jadi biaya pengganti pengolahan darah Jadi itu istilahnya gak beli Tapi kita hanya mengganti kosnya untuk pengolahan darah itu tadi Jadi 5-10 BPPD BMPD BMPD kapan? BMPD masih lama ya Jadi itu namanya BPPD Kalau misalkan 5-10 kali donor itu ada potongan harganya itu 50% Oh ada di sekalian apa? Ada di sekalian 50% Iya lumayan dari BPPD saat ini itu 360 ribu ya Mbak Isna ya Itu bisa dapat potongan 50% Berarti sekitar 100 sekian lah 180-an sekian gitu Itu kalau 5-10 kali Tapi kalau sudah di atas 10 kali itu free Bener-bener free 100% gratis Wow hebat banget Saratnya apa? Saratnya apa? Itu dengan membawa kartu donor Lewat ayu donor bisa kan gak perlu kartu kan? Oke Kemudian fotokopi KTP Sama fotokopi kartu keluarga Dan itu hanya berlaku bagi anggota keluarga inti ya Oh jadi satu kakak Satu kakak tuh bisa Ayah, ibu, istri, suami, atau anak Jadi kalau misalkan kakaknya gitu Ya belum bisa Tapi kan satu kakak masih bisa tuh? Gak bisa Harus keluarga inti saja Keluarga inti Jadi kalau misalkan Mbak Ayu ini penonornya Suaminya membutuhkan Anaknya itu nanti di cover Tapi kalau misalkan ternyata Mungkin ibunya masih dalam satu kakak Itu belum boleh Oh begitu Oke Tapi hebat banget loh ya 50% sampai 100% loh Iya, itu kurang baik apa sih kita Ya Allah Iya itu Kalau di Solo pun sebenarnya Gratis ya Selama rumah sakit itu Bekerja sama dengan BPCS Jadi nanti sudah di cover sama BPCS Itu cat yang perlu digarisbawahi itu Asalkan rumah sakitnya Sudah bekerja sama dengan BPCS Dan pasien itu saat dirawat Membutuhkan darah Juga dirawat menggunakan fasilitas BPCS Itu bisa free Jadi nanti free sudah di cover BPCS Cuma kalau rumah sakitnya belum Jamin pasien umum juga belum bisa Yes Bisa menggunakan fasilitas tersebut Kayak gitu Lanjut Tapi gini Eh dulu tadi gini Ini mah haji lah Nah coba Cheers Apa ketika joget ya gini Kenapa kalau foto harus mereng Ya bikin kecantikannya Memancar kan gini Nggak perlu Nggak perlu tangannya gini Kalau kita menerima sinar matahari Itu kan dari samping lebih bagus Daripada dari tengah-tengah Oh Asalnya itu tuh Jadi angle dari samping tuh Selalu terlihat lebih cute gitu Ini jawaban itu yang Bener atau menjerum Eh emang bener loh ya Bener Berarti dia podcast ngenek terus Ngenek gitu Nengeng buset Oke lanjut Oke lanjut Oke Kemarin tuh Dengar-dengar ya Kemarin tuh ada yang mendapatkan Penghargaan dari Pak Gubernur Ya yes Nah caranya Pripentaniku mbak Caranya ketik reks Pasin daftar Enggak Caranya itu sebenarnya Ada step-stepnya ya Mbak Isna ya Itu kan sebuah penghargaan Apresiasi dari Gubernur Kepada para pendonor Se Jawa Tengah Se Jawa Tengah ya Yang pada waktu itu dilaksanakan di Boyolali ya Mbak Isna ya Yang kemarin itu ya Yang kemarin itu ya Itu Kebetulan kita kedantangannya paket komplet ya Ada Pak Gubernur sama Pak Wakup juga Jadi ada Pak Ganjar sama Pak Taj Yasin Mohaymin Eh Maimun Pak Taj Yasin Maimun namanya Maaf salah Maaf 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 Itu Itu sebuah wujud apresiasi dari kami Untuk para pendonor yang sudah setia mendonorkan darahnya 50 dan 75 kali Oke Itu sudah gratis ya Gratis 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 Bisa berangkat sampai ke sana itu tuh gratis Jadi memang Udah difasilitasi dari sini Sampai sono pulang lagi gitu Mbak Iya Mantap dong ya Dapat serahkan Untuk syaratnya Jadi bagi pendonor Yang sudah Mencapai angka itu Angka 50 Angka 75 Yang mungkin belum pernah dihubungi PMI Bisa langsung datang ke PMI Solo Ke ruang P2D2S Ketemu Mbak Ketemu bisa Bisa ketemu dengan saya Ketemu dengan saya Dari jam kerja ya Dari jam 8 sampai setengah 3 Untuk hari Senin sampai Kamis Hari Jumat jam 8 sampai jam 11.30 Hari Sabtu jam 8 sampai jam 14 Jadi dengan syarat menunjukkan kartu donor Itu nanti kita bisa usulkan gitu Kartu donor atau juga Aplikasi Ayo Seperti itu Jadi itu yang perlu digarisbawahi Teman-teman Kalau sudah dirasa sudah 50 nih Atau mungkin 51 dan 75 kali Langsung datang aja Di jam kerja Untuk konfirmasi ke bagian P2D2S ya Nanti ada Mbak Isna Ada Bu Yani Ada Mbak Ika juga Jadi nanti tinggal Ini saya sudah donor 51 keol Iya saya dibutin Apa Dan caranya juga harus Bilang kayak gitu ya Mbak ya Iya caranya harus bilang kayak gilwa Sampai di 51 kali ya Nanti pada gak berani Doisin mungkin ya Intinya begitu ya harus konsum ke sini ya Untuk pendaftarannya seperti itu Pokoknya 50 sama 75 kali Itu ketemu gubernur Nanti kalau yang 100 Nanti kita ketemu Pak Presiden Dan itu kapan kita juga belum tahu ya Karena menunggu dari PMI pusatnya Terserang dari tahun 2019 kemarin Sejak pandemi kemarin Emang belum ada undangan Maksudnya belum ada informasi lebih lanjut Mengenai penyerahan pihak agama 100 kali itu Tapi tentunya setiap tahunnya Kita selalu mengajukan Ada pengusulan pendonor untuk yang Penerimaan satya rencana 100 kali Sangat loh dapat bidang emas tuh Di sini Ya Tidak lisa juga Tidak lisa Lama saya yang menghambut dulu Kenangan-kenangan Kenangan-kenangan Sangat berharganan ya Yang masangnya yang menuju Ini Pak Presiden lu ya Tidak dicopot-copot terus ya Oh nggak usah Orang dikumbah Biar nempel aja terus Ya nggak apa-apa kan Iya, kalau masangnya Pak Ini gue nih pendonornya Ayo Pak Pak Nah iya yang masangnya langsung Pasang sendiri aja Ya mahaseneng Begitu pokoknya Sebenernya prinsipnya sih Kalau mau donor tuh Ngalir aja ya Nggak usah nunggu give atau apa Ngalir aja Penting donor Nanti tau-tau udah 50-75 Dapat undangan Ketemu Pak Gubernur ya Tau-tau 100 Ketemu Pak Presiden Udah dapet sehat Udah dapet pahala Udah dapet penghargaan juga Lo kurang biaya tuh ya Tambah seduluran juga Pahala mengalir ya Kok balesin yang akhirat Amin Bulan Juni Juni kan happy Juni happy Juni happy Oke lanjut Gift bulan ini Ada nggak? Dwer Giftnya sih bulan ini Masih surprise ya Yang jelas di bulan ini Pasti ada ya Karena bulan Juni tuh ada bulan spesial Bulannya apa Mau tau ya Bulan Juni tuh biasanya diperingati Hari-hari donor darah sedunia Nah Yang jelas pasti ada lah ya Yang jelas Nggak tau juga Yang jelas ada event itu nanti Waktu hari donor darah sedunia Ditunggu aja giftnya apa Tapi kalau teman-teman semua yang Sudah Satu tahun Donor empat kali untuk cewek Lima kali untuk cowok Nah itu bisa tuker gift kaos Ke bagian P2D2S Di jam kerja Nanti ketemu lagi sama Mbak Isna Terus sedia pokoknya Jam kerja ya Soalnya kalau Udah di atas Misalkan jam kerja Senin Kita Senin sampai Kamis kan Jam 8 sampai 13 Nah kalau kesini Jam 3 kadang Mbak Isna Sudah Sudah pulang Berpindah tempat kerja Oh iya Pindah dimana mbak rumah Di rumah Gitu Kerja nengoma Oke Karena emang kalau P2D2S itu Ngikut jam kerjanya kantor ya Jadi tidak 24 jam Begitu teman-teman Gifnya apa ya Pokoknya ditunggu aja Stay tune terus di sosial medianya PMI Solo Selalu kita selalu sedia deh ya Apapun gift pasti selalu ya Pasti diumumkan kok Pasti kita tidak mungkin Tidak mengumumkan gift ya Tunggu surprise Surprise Yes Surprise Oke Eh Mbak Lah terus piye lah Emang kok dunia ngono Oh iya Harus penekanan Oke sekarang terakhir nih Menjut Cara cek total donor Sudah berapa banyak secara online Secara online Secara online Kalau dilihat sebat website Tidak bisa ya Karena itu terlalu umum Oke Jadi lagi-lagi kembali ke aplikasi Ayo donor Ayo donor Santai Santai Dia kebanting Habis install Ayo donor Jadi di fitur Ayo donor itu Itu nanti kita bisa Bisa lihat Bisa lihat Tampilannya seperti ini Tampilannya seperti ini Bisa dilihat Bisa dilihat Kelihatan gak sih Kelihatan ya Kelihatan lah ya Ini fitur awalnya Kalau teman-teman baru buka Itu biasanya muncul kayak gini Nah terus Kalau mau cek-cek Kita sudah donor berapa kali Itu ada di Ini rekamedis Rekamedisnya Nanti Ini history donor kita Jadi selama kita donor Itu totalnya berapa kali Itu sudah ada semuanya Di rekamedis ini Bentar ya Masih loading Pokoknya di rekamedis ini Nanti keluar Kita donor kapan aja Dimana aja Berat badannya berapa Tensinya berapa HB-nya berapa Semua terpantau disini Jadi udah tercatat ya Ini buahnya kita Dari donor kapan Sudah ada disitu ya Dan tidak akan pernah salah mungkin ya Tidak akan pernah salah Mungkin kalau Yang seringnya adalah Donornya tuh Misal 30 kali Hari ini Dia donor itu Harusnya ke 31 Tapi setelah donor Selesai ambil snack Dia langsung buka disini Jelas belum masuk Belum Semua juga harus proses ya Tolong ditunggu Satu kali 24 jam ya Teman-teman gue Semuanya Ditunggu dengan sabar Iya Kalau misalkan nih Udah 60 hari Udah waktunya donor berikutnya Kok belum masuk juga Nah itu nanti bisa Dikonfirmasi ke Admin yang dibawa Jadi nanti konfirmasi aja Sama petugas aftabnya Bahwa untuk Ngecek apakah Sesuai atau enggak Dengan yang di aplikasi Ayo donor Kayak gitu Ini yang dimaksud Mbak Isna tadi Ada Pendaftaran Pengajuan kegiatan Donor darah Ini juga ada disini Oh jadi lewat Oplain itu udah bisa ya Jadi kalau udah Mesti PW lah Di rumah Nggak perlulah Kesini dulu Kita buka itu ya Aplikasinya udah ada semua Baru nanti konfirmasi ulang Atau gimana Nanti akan dihubungi dari Admin P2 Nanti dihubungi dari Admin P2 Kalau sudah ini Karena kalau sudah input Nanti langsung masuk Pemberitahuannya kan Nanti kan yang Sudah ada Otak persen bisa kami hubungi Nanti langsung kami hubungi Untuk bahasanya jawaban kami Bisa apa tidak Jadi sangat memudahkan Menggampangkan Dan Menyelangkannya Sepenuh hati ya Terus kalau mau Donor itu Simple banget Daripada Kalau misalkan teman-teman Antri ngisi di sini Ngisi di Dalam gedung ya Dalam gedung Itu ada pendaftaran Donor darah PM ini Oh langsung tuh Nih yang gambarnya Orang baru Hemat waktu ya Hemat waktu Hemat tenaga Dari rupa Misang isi dulu Ceklisnya Daripada Tiktik-tiktik Sampai di PMI Tinggal tunjukkan Ke petugasnya Bahasanya sudah mengisi Tinggal tunjukkan aja Mbak Mbak aku udah disini Oh gitu Oke Tel Ini jadi Bagi yang belum tahu Silahkan di download dulu Nanti dibuka Buka Seperti itu Buka Teransak Jurun-jurun Tidak jari-jari-jari Sekapai-kapan Jadi betapa Mudahnya Dan bermanfaatnya Aplikasi Ayo download itu Betapa Kok sedih ya Kan kita Juni Happy Jadi begitu Teman-teman semuanya Kalau ada Bisnon Bisnonnya masih aktif ya Masih aktif Kalau mal Sementara Kita Menunggu dulu Menunggu pemberitahuan Selanjutnya Tapi kalau Mau mengadakan Donor di mall Misalkan Ada lomba Mewarnai Cover Cover dance BTS Di mall Mau sekalian ada Acara bakti sosialnya Berupa donor darah Itu bisa ya Kita ya Datang sana ya Langsung ya Kalau gift Ditunggu aja Yang jelas Di bulan Juni ini Ada event Hari donor darah Sedunia Pasti ada Kalau gak ada Nanti minta Mbak Ayu Oh iya Saya menyediakan kok Dia pasti giftnya Spesial Kayak acara D.O.E.D.L H.D.D.S. kan Hari donor darah Sekampung Oh iya Waduh 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 Ayo aja Informasinya Teman-teman Ini happy Ini happy Kita masih banyak Jawab yang kosong Ayo segera Monggo-monggo Yang mau donor darah Sudah waktunya donor darah Segera donor darah Bisa langsung datang ke PMI Solo Apa ini? Gak apa-apa dong Oh gak apa-apa Oke Apa ini apa? Ayo donor ya Aku Ayo donornya Dia tuh Spesial loh itu Angga cantik Oke Oke lanjut ya Lanjut Yang mau sepertinya donor darah Mari segera donor darah Mendonorkan darah Anda Kemudian bisa segera menghubungi kami di nomor 081328 Dicatat 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 ya 211945 Dicatat 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 Nah teman-teman nih Jangan lupa tonton Kita Podcast kita Di channel Youtube WM solo ya Tonton kita Karena View dari kalian Sangat bermanfaat Bagi teman-teman kita Saudara-saudara kita Yang ada di KRI HAPM Bepeduli Sekali lagi Sambil Tawo Ganyo Oh iya Tawo Ingat Merekomendasikan Oh iya Merekomendasikan Kita ada air embun ya Dari Pureance Tidak hanya Air yang sangat bermanfaat Tidak hanya air yang bikin sehat Tapi memang Bingin seker Bikin segar Iki loh Nah Dengan membeli ini Ini juga Sangat-sangat Membantu Saudara-saudara kita Jadi sambil Membeli air yang sehat Kita bisa berdonasi Betul-betul-betul Sudah bisa disediakan Dimana Di Kooperasi PMI Sementara Suatu saat Nanti bakal Kemana-mana Insyaallah Doanya Semoga Haris manis ya Amin 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 Terima kasih untuk Mbak Isna, Mbak Dea juga untuk waktunya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye!